Assalamualaikum warahmatullohi, kali ini kita bahas Gearbox WPL-C34KM Kit Metal Di dalam Gearbox itu simple sekali, hanya ada dua Gear besar ya Kayak begini nanti Dan untuk motornya dia kayak gini, dia ada apa namanya Gear-Gear kecil lagi di dalam sini Kalo beli motornya aja sebesar ini aja jadi buat teman-teman yang masih bingung nanti gimana suara pasang motelnya dan lain-lain tonton terus sampai selesai motor 370 ini sama dengan yang saya punya nih apa namanya pakai dinamo pompa air pompa air galon yang elektrik tinggal pencet ukurannya sama hanya beda di as depannya aja oke ada buka ada bau disini nanti gini nah gila saya didalamnya tuh hanya ada dua Hai tapi tiang di utama depan ini ada tiga ya ini box kedua nah ini gila-gila yang ada di box kedua dan ini di buka bautnya oke kayak gini ini motor sama ya dengan motor pompa air hanya beda di asnya aja nih panjang ini ya kelihatannya ini kita bahas nanti ngakalin pakai motor ini pun bisa dia rpnya lebih tinggi dibandingkan yang bawaan WPL ini lebih tinggi rpnya nanti kita akan bikin video lagi khusus ngakalin atau replace dinamo WPL C34KM ini pakai dinamo motor pompa air kan lucu ya kita pasangnya kayak gini dulu Hai udah ada gear kecilnya nih Ayo kita bawa dulu aja ini bagian paling depan nih yang nanti dia akan ketemu ini ada cowokan udah 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 fokusnya nah ini ada cowokan sini ini akan ketemu sama gearbox yang disini nanti Hai kekunciannya sekarang cara nyusun gear reduksi nya didalam box ini ini ada tiga tiang yang utama ini Hai ya itu yang kedua ketiga Ayo kita kasih gemuk dulu nah cara pasang ke box keduanya ini ini box ketiga udah dipasang ya di motornya udah kita bawa tadi nah tutup box kedua ini disini ada cowokannya nih cowokan untuk kegir ya jadi kayak gini masangnya oke masuk ya Nah disini kan ada lubang lubang ini kita pakai gear yang dalamnya jadi tinggal tulis sisa dua gear jadi di dalam gearbox ini ada sini ada tiga soli ada dua gear dan disini di box kedua itu ada dua gerai juga Hai nil kita pasang nah yang dua gerai di dalam box kedua ini ada perbedaan nih panjang dan pendeknya yang panjang ini kita tahu disini Hai dia untuk masuk ketemu gear yang di hai hai eh di dalam sini ketemunya disini nanti ketemu dengan diri ini Hai kaya dia tembus kedalam Hai kaya jadi kayak gini Hai Nah kita pasin dulu kita cek hai 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 nanti ke depan ini ikut muter sudah masuk Hai terkasih gemuk lagi Hai nantuk sini kita masuknya begini Hai nah posisinya terlengkup gini ya gil kecilnya masuk ke dalam casing nah ini udah ada coakannya nih udah gampang banget kalau mau bongkar sih Hai kemuknya salah-salah aja nggak papa nah nanti disini kita tinggal masuknya gini ini ketemu lubangnya disini juga ada coakannya nih Hai dua sini dua Hai ini ketemunya gini kalau enggak pas sejujurnya agak diputir dikit ini isinya isinya gil metal ya jadi kalau enggak pas sama coakannya agak susah juga nyetelnya nah ini udah masuk nah kita tinggal pasang bautnya ini buat baut panjangnya untuk makan kesini ya 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 sekarang udah selesai sudah terpasang terkunci kita tinggal tes putaran ini ya saya pakai baterai yang 3,7 volt aja nih untuk masuk mobil nanti pakai 7,4 oke buat teman-teman yang mau ganti motor 370 kalau dinama WPLnya mati atau subscribe silahkan tonton video ini kalau bermanfaat jangan lupa like dan subscribe kalau biasa video ini bermanfaat silahkan select temen-temennya dan ada yang kalau ada yang bertanyakan silahkan isi default tanya di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi ya mereka tuh oh ya nanti ini kita tinggal masuk sini aja nih nah kiri tinggal di kunci aja Hai kini ada lebang dan cuakannya ini Hai nah tinggal masuk ini baut selesai terima kasih